Mugumugum Balik lagi di channel Mugumugum Ya guys, hari ini gue mau cerita sedikit Gak cerita sedikit juga Jadi, hari ini hari Jopat gue baru pulang kerja Dan sekarang, ya gue sendirian Gue ditinggal si aco guys Ditinggal si aco liburan ke Sapporo Jadi, musim dingin di Sapporo itu Ya ada, apa namanya, Yuki Matsuri Jadi, banyak es gitu ya Jadi, gue ngomongnya dari mana nih? Ya, hari ini kan hari Jumat, besok hari Sabtu kan? Ya iyalah Besok adalah hari yang gue tunggu-tunggu Udah berapa lama? Udah lama banget Dan, besok bakal jadi hari yang sangat bersejarah Kenapa? Nih, ntar gue mau ceritain Jadi, gue tadi pulang kerja Gue mampir ke sini Yongdo Si Yongdo Si 4 derajat J 4 degree C Gue beli sesuatu guys Ini gue buka dulu ya Supaya bisa kelihatan Gue beli apa? Gue beli sesuatu buat persiapan besok Besok lo bakalan Kasih kejutan ke si aco di Sapporo kan? Dia kan lagi jemput ke Sapporo Nah, besok gue bakalan kasih kejutan Gue ditinggal gitu aja kan Dia berangkat sendiri Ya guys, jadi Gak usah lama-lama 4 derajat C itu adalah toko emas Di Jepang Dan itu terkenal banget di toko Toko emas ini Ada di berbagai kota di seluruh Jepang Terkenal banget Kira-kira udah ada yang kepikiran gak ya? Jadi, apa maksud gue gitu? Ya, adik tau kayaknya Apa maksud gue? Yaitu Gue beli sesuatu ini Luar biasa Ini adalah Bisa dibilang halian atau apa ya? Kejutan Ini kejutan buat si aco besok Yuk kita buka Ini isinya apa? Supaya teman-teman bisa langsung tau Ini gue buka nih ya Belum gue buka nih lah ya Nih, tuh liat Kita buka bareng-bareng Nih liat Kira-kira apa? Ini luar biasa guys Luar biasa Gue milihnya sampe bingung Hampir 2 jam gue Di toko itu Oke, langsung buka Satu, dua, tiga Jejen Lihatannya isinya? Gak lah Gak segeri gini Dan dalamnya guys Ini dia jadi ini casenya guys, casenya ini ada tulisannya 4 derajat city ya karena emang ini tokonya terkenal banget jadi gue kasih lihat aja dalamnya kayak gimana, ini bisa dibuka ini dia guys, liatkan gak? fokus-fokus, ini dia bentuknya guys oke jelas, jelas ya, jelas lah, ya gue harap temen-temen gak nanya-nanya lagi kapan nikah? kapan nikah bang? katanya emang nikah gak perlu duit, lu kira anak orang mau dikasih makan daun singkong di Jepang aja gak ada daun singkong, makanya harus persiapan dulu tapi yang pasti besok bakalan jadi hari bersejarah, gue bakalan ngelamarnya terus kita melihat reaksinya kayak gimana, tunggu aja video berikutnya, oke guys mugu-mugu, baku makasih ya udah nonton vlog ini jangan lupa like, subscribe, dan komen bye bye